assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel laut tapi di video kali ini saya akan membuat tutorial cara ekspor data dari AutoCAD ke Excel ya oke ya langsung aja saya buka AutoCAD nya di minus kosong kita bikin contohnya ya kita bikin poinnya dulu misalnya eh ke format kita atur jenis poinnya dulu dan soalnya disini saya pakai 0,5 langsung ketik poinnya klik aja sembarang nah ini dia poinnya kita copy kan beberapa ya supaya agak banyak dibikin random aja oh sorry sorry biar bisa jauh kita copy sembarangan aja saya bikin random aja nah misalnya cukup ya nah disini kan cuma ada poin sebetulnya bisa juga untuk lingkaran misalnya circle saya bikin circle saya bikin polyline kita bikin beberapa ya beberapa jenis dan lain-lain kita bikin contoh simpel dulu ya misalnya kita ambil koordinat XY dulu kita ambil yang poin-poin ini dulu nah sesudah poinnya ada kita kemudian ke tools lalu pilih data extraction kalau enggak ada misalnya di tools menu bar nya beda langsung aja bisa ketik data extraction langsungnya nah kemudian ini klik nah kita diminta untuk save dulu ya saya save di desktop namanya saya biarkan aja drawing kemudian save nah muncul tab seperti ini langsung aja pilih next nah ini juga di save lagi misalnya saya kasih nama poin poin di desktop ya kemudian save nah drawing proceed kita centang yang ini kemudian pilih objeknya di gambar ya kemudian kita select semua yang mau di keluarkan koordinatnya kemudian enter nah sesudah ini langsung aja next nah karena kita ambil tadi poin cuman poin jadi disini ada poin aja ya kita nanti eh ambil contoh semuanya sementara poin dulu pastikan ini yang dua ini dicentang kemudian next nah ini dia eh berhubung kita mau ngambil koordinatnya aja kita bisa checklist uncheck disini ya nah di geometri adanya posisi X sama Y aja yang jetnya enggak 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 kita ambil misalnya kita checklist kita bisa review di next nah ini dia tampilannya akan tampil seperti ini misalnya mau diatur lagi kita back position jetnya kita uncheck kemudian kembali next nah insert data extraction table into drawing ini kita bisa menampilkan tabel nanti di otokan nah untuk output datanya kita centang juga di sini bisa kita ibaratnya save as ke xls ya supaya bisa di bisa dibuka di Excel nah kemudian kita pilih ini kemudian kita pilih directorinya dimana kita save nah disini saya biarkan aja drawing namanya drawing satu ya kemudian save nah kemudian next nah ini dia kemudian next lagi kemudian finish masih loading nah ini dia tabelnya kita tempel disini coba ya nah kalau misalnya terlalu kecil kita bisa skala aja nah misalnya gede nah inilah dia poin position X dan posisi Y kita cek satu ya di sini biasanya random mereka munculnya random misalnya kita cek poin yang ini nah 38 kita copy kan dari sini ya kita cek 38 38 nah kita coba baca yang 388264 nah ini kan nah sama dengan yang ini ya 388264 ya 146841 nah disini mereka dapatnya tidak berurutan sesuai dengan yang kita klik tapi random oke kita oh ya yang tadi hasil di Excel nya ya kita coba buka nah ini hasil di Excel nya kita coba cek jadi kalian kalau misalnya dapat data dari cat mau cari data koordinatnya atau apapun bisa dengan cara ini oke kita coba hapus yang ini ya kita bikin mungkin kita coba lagi kita hapus data yang tadi nah kita coba pilih semua sekarang ya nah langsung aja ke tools lagi kemudian data extraction nah kemudian ini langsung aja next nah minta di save lagi tadi kan lalu kita kasih nama tes di desktop ya save nah select object in the current drawing kita pilih semua ya kemudian enter kemudian next nah karena sekarang objeknya banyak ada circle line point dan polis nah ini dia yang kita akan ambil apa kita tinggal checklist checklist atur-atur disini nah misalnya supaya tidak terlalu banyak saya area luasan kita lihat saya kosongkan eh jatuhnya saya kosongkan diameter global width misalnya seperti inilah ya kemudian next nah ini dia tampilan data tabelnya yang nanti akan kita save di Excel kita next langsung ya kemudian ke insert data seperti tadi outputnya kita simpen di desktop namanya drawing 2 aja coba ya kemudian save kemudian next ini langsung aja next nah finish nah ini dia tabelnya kita coba nah nah seperti ini circle kan kalau yang lain poin 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 sama sama yang tadi ya ini yang keluarnya koordinat elevasinya jetnya kosong semua nah seperti ini circle area 41 kita coba cek ya nah ini dia areanya 41 saya coba copy untuk ngecek pasti kita kasih warnanya yang beda ada 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 nya ada ada dan ada 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 ini ada 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 misalnya center point ya kemudian Ctrl C kita coba cek di sini nah benarkan 5812 53 1163 65 jadi ini datanya udah bener ya maksudnya valid sesuai dengan mungkin ada yang digambar seperti ini lingkarannya 227 kita coba cek sekali lagi ini dia lingkaran circumference 227,7 ya Nah jadi seperti itu nah seperti jadi tutorialnya cukup sekian cukup simple kita coba buka yang di Excel nya ini nah ini dia muncul jadi kita bisa hapus data yang enggak perlu misalnya kita mau ngambil koordinat aja kita hapus nah nah seperti kasus ini ya mereka kan random nggak berurutan untuk yang poin ini nah kita bisa memberi nama atau misalnya angka ini poin A poin B poin C poin D dan selanjutnya atau angka ini poin poin 1 poin 2 poin 3 itu dengan cara mengeksport dari Excel jadi kita mengolahnya kebalik dari Excel kini ini kita nanti kasih nama deskripsi poinnya kan kita export ke cat ini tapi itu nanti saya bikin di video tutorial selanjutnya ya jadi untuk titik-titik koordinat ini tidak buta dimana gitu nanti kita kasih dengan cara dibalik dari Excel ke AutoCAD oke sekian dulu tutorial dari saya kali ini semoga bermanfaat kalau ada penjelasan yang kurang dimengerti mohon dimaafkan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati